Kita itu orang Indonesia, lahir di Indonesia, mati insya Allah nanti di Indonesia, menghirup udara Indonesia, maka kita harus tahu, paham kebudayaan, adat, istiadat Indonesia. Ya, nggak perlu di Indonesia jubahan, Bapak V.I. Apa yang itu ya? Aku lagi ngomong ini, seolah ngaji ini nggak sobo. Nek ngaji sobo, awadew ya kenek, wangnya sobo itu jubahan. Artinya apa? Sesekali ngomong. Oh, jodoh Indonesia, nang pasar iku jubahan. Ya, jadi rapat jubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Al-Muqtatofat Li Ahlil Bidayat. Pada kesempatan ini, Kiai Haji Merzuki dalam kitabnya Al-Muqtatofat Li Ahlil Bidayat, memberi judul Al-Wataniyatu, yaitu kebangsaan. Makanya di sini disebutkan, Nahnu hakon ulitna waishna wa na'budu rabbana wa nujahidu wa nata'allamu wa nu'allimu fi daulatina. Jadi kita itu, ya sebenarnya atau nyata, kita itu lahir. Kita itu hidup, kita itu menyembah Tuhan kita berjihad, belajar, dan mengajar di negara ini. Yaitu negara Indonesia. Indonesia, jadi kita lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, mencari makan di Indonesia, menghirup udara di Indonesia. Nganu ku ngapunten, ada konca-konca itu antum, anak, nganu ya Pak. Ya, gak esun gunanya ya, sayang, jenengan, itu kan lapas gitu Pak ya. Lalu gak usah tinggap untuk ngapunten, orang Indonesia gak usah ke arah-arapan, gak usah ke India-Indian. Inggris-inggris Nehi dan seterusnya Indonesia gitu aja Enggak usah Akhi, bukti, enggak usah Sebaiknya ya Indonesia Jadi ngaputan Kita itu orang Indonesia Lahir di Indonesia Mati insya Allah nanti di Indonesia Menghirup udara Indonesia Maka kita harus Tahu, paham Apa Kebudayaan, adat, istiadat Indonesia Ya Gak parunang dindi jubahat Bapak Kofi Aku wani ngomong ini Soalnya ngaji ini gak sobo Nih ngaji sobo Awadew ya kenek Nih wani sobo Bia jubahat Artinya apa Sesekali Ngomong Oh Jangan di Indonesia Nang pasal Iku jubahat Jubahan Ya Jadi Nih wani jubahat Nang dindi jubahan Ya Ngapun Jubah itu Bukan Sekali lagi Bukan menandakan Sekali lagi jubah itu Bukan menandakan Itu Orang Islam Jadi orang tidak Islam Itu ada yang jubahat Jubahan Bukan jubahan ini Islam Belum tentu Kalau di Mekah Islam semuanya Kalau di Riyad Ya Dijedah Umpamanya Islam ya jubahan Karena itu Adat, istiadat Orang sana Oh Dengan saharung lho pak Wang saharungan Belum tentu Islam Wang kopian Belum tentu Islam Itu adat Indonesia Ya Jadi Wang saharungan Belum tentu Solat Ya Wang saya itu Ngapun Rapat Ya saharungan Terus kemarin itu Apa Akerja bakti Saharungan pak Nang dindi Saharungan saya itu Kenapa Indonesia Kejubahan Ya Terus gitu Orang si tekan ini Sampai Saharungan itu Ya ada sempakan Tahu Loh Ya 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 Kafaham Saya itu Gak punya sempak Ya Jadi Ini Kita Itu hidup di Indonesia Menyembah Allah di Indonesia Ya Karena apa Ngapunten Tidak Semua negara pak Itu aman Bisa beribadah dengan baik Contoh Ngapunten Di Suriyah Di Afganistan Umpamanya Atau Di Gaza Sana Ibadah itu Tidak bisa setenang Kita ini Ngasak Ada pengajian Kayak Ini Salat Kadang-kadang Tungguan Kerep Bum Tidak Dan Ini Awad Dewi Ya Ada pengajian Ada Mangejajan Macam-macam Di sana Tidak bisa Makanya Kita perlu Bersyukur Ya Lalu Disini Tasurful Imami Ala Ru'iyati Manutun Bilmas Lahati Jadi Para imam Para pemimpin Itu Kebijakannya Diharapkan Untuk Masyarakat Untuk Rakyatnya Ya Lalu Manutun Bilmas Lahati Yang Berlandaskan Tentang Kemaslahatan Jadi Kalau Diupayakan Jadi Pemimpin Di suatu Negara Itu Berlandaskan Kemaslahatan Untuk Warganya Ya Jadi Dini Sama Dini La Yajuzu Tarkul Mahak Paki Li Ajil Mah Mau Humin Ya Dan Tidak Diperkenankan Tidak Dianjurkan Meninggalkan Yang Nyata Lalu Untuk Mengambil Yang Masih Perlu Diperdebatkan Jadi Si Nyata Nyata Saja Yang Ada Begitu Saja Tidak Usah Mengambil Hal-hal Yang Masih Di Perdebatkan Ini Yang Ditulis Dalam Yai Marzuki Dalam Kitabnya Al Muqtata Fakli Ahlil Bidayat Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarang Hidayah Allah Subhanallah Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Keselidatan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak kita Menjadi Anak Sholeh Sholeh Atat Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Orang Tua Terima kasih Keturunan Mudah-mudahan Keturunan Yang Sholeh Sholeh Mudah-mudahan Keturunan Yang Sholeh Sholeh Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Yang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Kediaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang yang Menjoliti Kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Masol Allah Sayyidina Muhammad